Intro Tindak kejahatan jalanan di Yogyakarta hingga kini masih marak terjadi Berdasarkan kajian, aksi kejahatan jalanan ternyata dipicu oleh faktor-faktor besar Seperti kemiskinan, pengangguran terbuka hingga ketimbangan atau kini rasio Sebagai gambaran pada 2022, angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta sendiri mencapai 11,49% Fakta tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi ADPRDDIY Eko Suwanto Bahwa dalam berbagai kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Yogyakarta dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga Sehingga untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta Melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya, mengamanyakan gerakan surup neng omah atau sore di rumah Untuk menjegah tindak kejahatan jalanan Gerakan ini merupakan upaya kesekian kalinya Guna mendukung sejumlah program penjegahan yang dilakukan pemerintah daerah Pihaknya juga mengimbau kepada para orang tua yang memiliki anak usia remaja Untuk mengetahui gerak-gerik yang dilakukan anak jika berada di luar rumah 6 bagian kapal lokal ini komisi A mendeklarasikan Namanya gerakan surup neng omah, gerakan wengi neng omah Jadi ini dengan harapan satu kampanye sosial, kampanye budaya Untuk kembali mengingatkan orang tua Agar memastikan pada saat menjelang surup, menjelang matahari terbenam Dibiasakan anak di rumah Begitu juga malam hari di atas jam 9.10 Dipastikan anak di rumah Walaupun kemudian ada kegiatan di luar rumah Ya tentunya seizin orang tua dan untuk kegiatan yang positif Nah gerakan surup neng omah wengi Sudah kita sampaikan ke beberapa kesempatan Pihaknya berharap dengan adanya kampanye penjagaan kejahatan jalanan ini Bisa dilakukan secara sinergitas oleh semua elemen masyarakat Mengingat kasus kejahatan jalanan masih marak terjadi di Yogyakarta Sehingga penjagaan harus dilakukan sejak dini tanpa menunggu ada peristiwa besar terjadi lagi dalam kasus tersebut Sementara itu pada Juli mendatang Pihaknya bersama jajaran Pemda DIY akan membuat rekomendasi utama Yakni dengan mendesak gubernur daerah istimewa Yogyakarta Untuk segera membuat satuan tugas atau satgas pemberantasan kejahatan jalanan anak-anak Adi TV